ya dengan slug 16 oke lihat lagi ya nyaris one hole sekali shoot ke kiri terus ya di kecepatan tinggi kelihatannya yang 16 green ini agak narik ke kiri kalau saya perhatikan yang 16 green ini ya ini yang tengah yang tengah itu lubangnya besar ya dibandingkan dengan ANN slug yang sebelah kanan dengan yang 14 green yang sebelah kiri ini kalau kita lihat ANN slug ANN slug lebih rapi ya teman-teman ya kita lihat ya yang kanan itu lebih rapi daripada yang kiloan nah saya akan menutup lubang ini dengan plastik steel kita lihat akurasinya akan berubah jadi baik enggak ya kita lihat ya ini sudah kita tutup dengan plastik steel kita lihat bagaimana akurasinya ya oke ini peluru yang sudah saya kasih lem tadi ya kita lihat ya kita semua dulu kita keluarkan dari teropong rusak saya ini ya ini saya shoot dari sini teman-teman ya ini ya BCP Monel biasa lah ya unitnya itu-itu aja ini dia 53 meter track 1 teleskop 4x40 saya pause dulu ini pelurunya ujungnya saya tutup dengan plastik steel supaya tidak ada hollow pointnya kita lihat sana sesuai dengan perkiraan saya naik ya teman-teman ya tadi juga shoot pertama itu naik ya itu di belakang ada lubang ya jadi fpsnya bertambah tinggi dan semakin akurasinya makin baik jadi kegunaan hollow point pada ujung peluru itu sebenarnya supaya pelurunya pecah tapi kalau untuk long range kalau saya rasa lebih baik tanpa hollow point ini yang harus dipertimbangkan para pembuat slug ya ya jadi itulah percobaan menggunakan peluru yang diberikan lem plastik steel supaya apa namanya hambatannya lebih kecil oke 53 meter kita pause kita lihat sebelahan dengan lubang yang tadi mantap ya oke salam satu laras